Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan tema kita pada malam hari ini yaitu yang muda yang terpapar. Kami akan mencoba terhubung dengan beberapa narasumber. Yang pertama saya punya ada Mas Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat malam Mas Emil. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas ya? Menteri bergaduh, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung ini kalau tidak salah tiga kali saya sudah ngobrol sama Mas Emil. Jangan bosan ya Mas Emil ya? Mas Emil, kalau kita bicara update terbaru di Jawa Timur, seperti apa secara umum? Ya, kita tentunya mengapresiasi betul kerja keras dari seluruh pihak, termasuk tenaga-tenaga kesehatan. Sehingga kita melihat angka kesembuhan yang semakin baik. Penyebaran relatif dalam kondisi kurva yang landai, walaupun menurut kami tentunya ini harus tetap bergeser dari landai menjadi turun. Ini yang kita terus berjuang. Dan di sisi lain dengan kesembuhan yang meningkat dan kurva yang meladai, kita berharap bahwa ini artinya akan ada penurunan kasus aktif. Dan ini akan semakin memberi ruang bagi fasilitas kesehatan, untuk bisa lebih optimal lagi dalam menjaga antara kondisi dirinya sendiri dan juga dalam melayani masyarakat. Baik. Mas Emil, kalau kita bicara banyak sekali kepala daerah, khususnya yang kaum muda seperti itu terpapar corona, dan ini juga seiring dengan ada hasil temuan terbaru di WHO menyebutkan bahwa sebenarnya usia muda tidak semerta-merta kebal seperti itu. Kalau dari pribadi Mas Emil sendiri, Anda sebagai pemimpin daerah banyak bertemu orang, terpapar orang dari berbagai macam tempat seperti itu. Apa kiatnya Mas Emil agar tetap stay fit, stay healthy seperti ini? Baru saja tadi pagi kami memberikan pembekalan bersama dengan debuti BNPB, Republik Indonesia, kepada salah satu kampus swasta, Buka Petra, kita memperkenalkan sebuah aplikasi yang namanya InaRisk. InaRisk ini bisa melakukan personal assessment terhadap resiko-resiko COVID-19. Di antara beberapa pertanyaannya juga adalah bagaimana pola hidup kita, bagaimana kedisiplinan kita dalam mengkonsumsi nutrisi dan juga melakukan eksersis. Nah sebenarnya ini masyarakat kami anjurkan untuk melakukan, memanfaatkan aplikasi InaRisk ini, ada di OS Apple dan Android untuk bisa melakukan personal assessment, kemudian resiko di tingkat keluarga dan resiko di tingkat lingkungan. Nah disinilah kemudian bisa jadi guidance buat kita, bagaimana kita bisa meminimalisir. Saya tidak bisa mengatakan resiko itu hilang ya, tapi kita minimalisir kira-kira. Jadi ya tentunya kedisiplinan untuk, yang bahaya kan begini, kita merasa dengan pakai masker kita terlindung. Padahal jaga jarak itu juga penting. Karena apa? Karena kalau misalnya kita yang pakai masker, tapi ada orang yang positif COVID tidak memakai masker, resiko itu masih tinggi untuk kita sebenarnya. Oke, berarti dengan tadi Anda bersama teman-teman di Jawa Timur, ada InaRisk tadi personal assessment, bagaimana kita istilahnya tadi menjaga diri sendiri. Jadi karena kalau kita terkena, bukan hanya bicara diri sendiri, terdampak juga sosial. Orang-orang di sekitar kita punya resiko yang sama. Ya Mas Emil ya. Nah kembali Mas Emil, kalau bicara anak muda, milenial, kita tahu aktivitas sangat, ya let's say moving dan aktif gitu, termasuk Anda juga. Anda melihat bahwa concern kita kepada anak muda yang aktivitasnya sangat aktif, dan sekarang sudah mulai agak longgar. Bagaimana agar mereka tetap jaga kesehatan dan tidak menjadi sumber penyumbang tertinggi. Karena di beberapa negara ini anak muda aktivitasnya yang membuat ini angka corona semakin tinggi. Pak Kepala BNPP pernah menggunakan istilah yang agak menarik ya. Bukan kerasnya itu silent killer gitu. Karena memang anak muda ini punya tendensi, kalau dia terkena COVID mungkin tanpa gejala atau asimptomatik. Nah inilah mungkin yang kadang-kadang menimbulkan berbagai macam tafsir gitu. Pada saat kita mengatakan silahkan yang muda beraktifitas. Ini sebenarnya bukan dilandasi oleh fakta bahwa yang muda tidak bisa terpapar. Bisa terpapar ya, tetapi kemungkinan dia untuk kemudian mengalami gejala yang serius itu relatif jauh lebih kecil dibandingkan yang usianya lebih senior. Tetapi kalau dia memiliki comorbid atau kondisi fisiknya kurang prima itu tetap beresiko. Inilah sebabnya yang muda pun harus muda yang fit ya. Yang muda yang kondisinya baik dan tidak kemudian dia relatif, tidak kemudian dia bebas dari resiko COVID. Tetap memiliki resiko COVID. Nah inilah sebabnya tidak ada kemudian diabaikan itu yang namanya syarat-syarat menggunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan kepada yang muda juga, yang muda juga harus melakukan. Tapi begini, artinya semua protokol ini ditujukan untuk meminimalisir. Tapi kita tidak bisa menjamin resiko itu hilang. Nah kalau misalnya seseorang terkena, apabila dia usianya relatif lebih tua, memang ini kemudian kemungkinan mengalami gejala yang lebih berat itu lebih tinggi. Nah inilah yang kita ingin melindungi, kita berharap bahwa yang kemungkinan mereka apabila terkena atau terpapar itu tinggi resiko untuk kesakitannya, ini yang kemudian kita coba minimalisir eksposurnya di aktivitas sehari-hari. Oke Mas Amir, kalau bicara kebijakan sendiri di Surabaya, kita tahu bahwa anak muda identik dengan tadi perkantoran. Kita tahu ada kluster perkantoran, sekarang juga banyak sekali akses tempat publik dibuka, tempat olahraga sendiri juga beberapa dibuka kemarin lalu ditutup. Kalau di Surabaya sendiri, bagaimana Anda menekan ancaman dari kluster perkantoran seperti yang terjadi di Jakarta dan juga kluster-kluster yang melibatkan anak muda, ada special treatment seperti apa? Ya kita harus sadarilah, di kuartal kedua ekonomi Indonesia turun 5,3 dan di Jawa ini turunnya besar. Kita bersyukur bahwa Jawa Timur relatif penurunannya paling mendingan dari yang lain ya, 5,9 sedangkan yang lain bisa 5,94, 5,98, 7, bahkan sampai 8 persen. Ini masalah kehidupan kita, beraktifitas, berkantor, bahkan pergi ke rumah makan itu bukan untuk senang-senang, itu memutar roda kehidupan. Karena ekonomi itu bergerak dengan konsumsi, 60 persen dari ekonomi makro di Jawa Timur ini digerakkan oleh konsumsi. Konsumsi dan konsumsi berbeda ya, artinya bahwa ini memang bagian dari mencoba untuk kita bisa survive di tengah pandemi. Survival ini ada survival medis dan survival ekonomi. Namun demikian kita tidak boleh kemudian gegabah dalam mengabaikan resiko-resiko medis tersebut. Nah ini sebabnya kita menyadari kantor misalnya buka, bahkan pada saat PSBB pun pasar boleh buka. Padahal jelas-jelas pasar menjadi kluster. Kenapa? Karena memang kita tidak punya kemudian pilihan dengan kondisi ini gitu ya. Lo bisa Pak, ini buktinya pemerintah memberikan bantuan gitu ya, 13 juta pegawai di bawah 5 juta, 12 juta UMKM berapa juta. Betul, tetapi kami pernah menghitung di Jawa Timur misalnya. Per bulan itu kontribusi konsumsi terhadap GDP Jawa Timur di 2019, angka 2019 itu kisaran 120-an triliun kurang lebih. Nah pemerintah ini dalam menggelontor bahan sos pun tidak akan bisa kemudian berkontribusi sampai lebih dari 10 persen konsumsi. Gitu, jadi ini artinya memang kita tetap harus menggerakkan roda itu tadi. Nah tapi sekali lagi kemudian, bukan jangan diartikan artinya lebih penting uang daripada nyawa. Bukan, tetapi bahwa memang hari ini kita punya pengetahuan yang cukup, kesadaran yang cukup, insya Allah perangkat yang cukup untuk mengendalikan resiko tersebut. Jadi artinya masker, obat, nutrisi, kemudian sarpras pendukung, sanitizer, ketersediaan, wastafel. Kan sempat di awal-awal itu orang mau beli sabun aja kan, rebutan di luar negeri kan. Nah ini kan relatif sekarang sudah relatif ini aksesibel. Lebih mudah. Nah masker dulu orang menghabisi masker medis, sekarang masker kain pun ternyata untuk memberikan perlindungan satu sama lain cukup baik ya. Nah inilah situasi berbeda dari pertama kali pandemi ini keluar. Kalau ditanya, kenapa standarnya berubah? Ya karena memang yang perlu kita sadari bersama ini pandemi yang nggak pernah kita alami. Terakhir terjadi satu abad yang lalu katanya dengan Spanish Flu. Jadi memang kita terus mencari balance, mencari keseimbangan antara bertahan untuk hidup dan menjaga kesehatan kita. Baik, saya setuju bahwa belum ada blueprint kalau kita bicara terkait COVID ini. Walaupun di abad-abad sebelumnya ada Spanish Flu itu juga agak jauh berbeda. Nah mas Emil, kalau kaitannya ini agak personal mungkin. Kalau di keluarga sendiri, mas Emil menerapkan protokol kesehatan apa? Seperti misalnya kalau lagi di rumah bersama keluarga, apa yang do and don'tsnya nih? Kalau dari luar rumah, apalagi kita tahu kita dari luar rumahnya ini bertemu banyak orang, di tempat yang durasinya panjang. Anak-anak nggak akan mau ketemu saya dulu sebelum saya mandi ganti baju minimal. Ya kita di rumah itu di setiap meja ada sanitizer gitu. Kalau memang kita nggak sempat ke wastafel minimal kita pakai sanitizer itu meminimalisir gitu. Jadi kita membangun sebuah culture dan memang harus diakui kita keluar ini jauh lebih jarang dibandingkan biasanya jadinya. Kalau untuk konteks yang non-essential ya gitu. Jadi sama seperti keluarga-keluarga yang lain, kita mencoba betul-betul untuk meminimalisir. Artinya ruang kami, ruang tamu kami memang mau nggak mau harus terima tamu. Tapi anak-anak dijauhkan betul dari mengakses ruang tamu. Kita ada pintu yang menutup antara ruang tamu dengan ruang dalam. Sehingga kemudian ini bisa meminimalisir lah gitu. Baik, jadi memang tadi untuk di keluarga sendiri Anda menerapkan protokol kesehatan yang memang ya pada umumnya juga. Ketika sebelum ketemu anak harus bersih-bersih dulu, shower dulu seperti itu. Nah kalau nutrisi, Mas Emil ada yang berbeda? Tidak kalau nutrisi selama ini? Apa yang Anda konsumsi atau emang harus jamukah atau buah seperti apa? Buah ya ini banyak ini. Buah, kemudian ya kita sempetin lah untuk kemudian eksersis. Cari sinar matahari, katanya sekarang malah yang bagus sekitar jam 10. Jadi ya sempetin keluar untuk dapat exposure sinar matahari. Kemudian kembali lagi ke nutrisi ya banyak-banyak minum. Itu katanya menolong juga. Hydrating ya, hydrating yourself itu penting. Kalau di lingkungan negara hadi atau di acara-acara pemerintah provinsi itu kita ada namanya minuman corona. Maksudnya itu minuman herbal yang memang hangat dan benar-benar mengandung rempah-rempah yang katanya juga bagus untuk meningkatkan imun tubuh. Kemudian susu, ada susu juga yang kemudian katanya mengandung banyak sekali vitamin dan juga nutrisi yang bagus. Ya itu kira-kira bocoran di mana di Jawa Timur kita ini. Karena there's no other choices ya untuk tetap-tetap sehat lah itu intinya bahwa harus tetap sehat. Kalau timbangan kita kurang bersahabat ya maklum dulu lah sekarang maklum dulu lah yang penting kita sehat. Tapi gak berarti timbangan gak bersahabat karena kita makan yang gak sehat juga. Jangan kemudian makan yang kelebihan minyak lah dan sebagainya gitu itu jangan. Tapi kalau ya karena kita ingin sehat kemudian kita banyak minum susu dan sebagainya gitu ya. Atau kadang-kadang kan yang namanya minum jamu gak pakai gula Jawa kan stress juga kita ya. Ya boleh lah gitu. Oke, be wise lah ya intinya ya. Konsumsi yang baik seadanya dan tetap tidak berlebih seperti itu. Nah Mas Emil kalau ada pertanyaan seperti ini, anak muda itu paling susah diatur ya. Kita kaum milenial tadi kalau punya informasi kadang punya argumen sendiri. Bagaimana Anda pesan mungkin ya untuk anak-anak muda Surabaya yang pada ngeyel nih? Aduh yang anaknya Surabaya dong kan kita kan sejawa timur ya. Kita kemudian juga beri imbawan gitu bahwa anak muda itu kebutuhan sosialisasinya juga tinggi sekali. Apalagi yang jomblo, waduh itu juga yang masih lajang gitu ya. Jadi, tapi menurut kami kita tidak melarang adanya interaksi gitu. Nah iman yang susah begini, kalau dia di warung kopi gitu ya. Itu kedisiplinan untuk habis minum, kemudian pakai lagi maskernya, itu sangat-sangat rendah gitu. Ya padahal sebenarnya boleh makan, minum, tapi begitu selesai pakai lagi lah gitu. Ya ini kemudian Satpol PP, baik itu di tingkatan kota, kabupaten, bahkan provinsi juga membackup dengan para kepolisian dan TNI, sering melakukan patroli gitu ya. Kemudian kita ngecek gitu tempat-tempat nongkrong. Memang banyak anak muda, anak muda itu buat mereka hangout itu juga bagian dari kebutuhan. Apalagi kalau bilang, lo kan bisa hangout lewat internet gitu ya, ya habis kuotanya habis katanya gitu kan, tekor gitu. Jadi, memang dalam konteks ini kita kemudian melihat bahwa untuk anak-anak muda, ya tolong ingat kita ini masih dalam kondisi pandemi. Dan kalau mereka dalam kanda kutip mengabaikan itu, mereka pulang membawa resiko kepada keluarga di rumah. Jadi, mohon kemudian jaga diri, betul, baik-baik, dan ya itu tadi, sesederhana itulah. Kalau mereka kemudian, apa, habis melakukan apapun yang membutuhkan mulut, konsumsi dan sebagainya, selesai tutuplah gitu. Nah ini kedisiplinan ini yang masih kurang. Hari ini Bu Gubernur bersama dengan istri saya, Mbak Arumi, selaku ketua PKK Jawa Timur, bersama dengan Mendagri, melaunching gerakan 26 juta masker se Jawa Timur. Baik. Jadi, ini tujuannya untuk semakin meningkatkan awareness menggunakan masker itu baik-baik saja gitu. Dan kita sudah terbiasa sekarang gitu. Ya, ya. Dilihat memakai masker dan melihat orang memakai masker. Jadi, nggak ada kesan tidak sopan, tidak friendly, tidak bersahabat dengan menggunakan masker. Baik. Jadi, untuk anak muda tadi jangan egois bahwa... Kisinya begini, kadang-kadang kita merasa memakai masker karena kita nggak percaya orang. Baik. Kenapa nggak kita balik gitu ya? Sebenarnya yang paling penting justru, kita memakai masker untuk melindungi orang. Jadi, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jadi, bahwa sebenarnya kita memakai masker untuk melindungi orang lain. Karena tadi rumusnya begitu. Ya, ya. Kalau kita pakai masker tapi kita sehat, ketemu orang nggak sehat pakai masker, dia nggak pakai masker, itu resikonya itu masih 70 persen. Baik. Tapi, kalau yang nggak sehat, yang punya COVID pakai masker, resikonya turun sampai ke 5 persen. Baik. Jadi, cintai diri sendiri, cintai orang lain ya? Ya. Tanya-tanya. Baik. Mas Emil, terakhir bahwa kita tahu perkembangan memang masih terus berlanjut, tapi untuk Jawa Timur sendiri, ke depannya akan seperti apa? Ada langkah-langkah lain yang akan Anda kerjakan di beberapa hari ke depan? Ya, kita terus kayak tadi, kami melakukan pembekalan kepada seluruh gerakan mahasiswa. Harapannya mahasiswa-mahasiswa ini setelah Surabaya Raya relatif berjalan cukup aktif, kita ingin geser ke Malang, Malang Raya. Target kita 5 perguruan tinggi swasta besar dan 3 kampus negeri. Ini kita integrasikan dengan program yang dilakukan oleh BNPB, yaitu upaya pencegahan terpadu. Jadi, dengan adanya aplikasi tadi, Inaris tadi, kita bisa melakukan monitoring resiko di lingkungan masing-masing. Saat ini, se-Jawa Timur baru 9 ribuan yang ngisi, itu sangat sedikit. Kita ingin angka itu jadi jauh lebih besar dengan partisipasi dari mahasiswa. Mereka bisa mendata lingkungan RW-nya aja lah. Sekarang KKN itu kan kuliah kerja nyata nggak turun ke daerah lain, tapi justru fokus di domisili masing-masing. Nah, ini terus kita lakukan sambil juga mengkombinasikan dengan teknologi. Uji coba kita di pasar di Sidoarjo sudah menunjukkan hasil yang mengembirakan. Dari akurasi 20%, sekarang CCTV kecerdasan buatan bisa mencapai akurasi 80%. Hasilnya kami sampaikan ke Bupati Sidoarjo kemarin, PLT Bupati, ternyata masih banyak yang nggak pakai masker. Baik, Mas Emil, terima kasih. Terima kasih, Mas Emil, atas waktunya. Salam untuk Mbak Arumi dan keluarga, tetap sehat. Terima kasih, Matur Soon.